Jokowi, hancurkan kabinet Corona dijadikan bahan dan alasan untuk menggulingkan Jokowi Itu kata sebuah postingan yang melintas di timeline Harusnya kita bersatu, jangan ada lagi ajakan memecah Yang membuat Corona jadi konsumsi urusan politik Tambah mereka lagi Saya tidak mengerti Orang itu makan pakai garam atau tidak Kok bisa-bisanya ambil penilaian begitu Jokowi Presiden Sudah pasti banyak yang bertanya apa yang dia lakukan Dan menilai apa yang telah ia perbuat mengatasi Corona Yang bagus diapresiasi Yang jelek akan dijadikan bahan untuk evaluasi Hampir 2 tahun negara ini bergelut dengan Corona Wajar Kalau kita menilai kinerjanya selama ini Ini bukan soal bersatu atau tidak Justru meminta ia mengakui kekalahan dan mundur dari jabatan Itu adalah bentuk rasa persatuan masyarakat Karena menilai apa yang dia lakukan tidak ada hasil bagi negeri Yang kita bahas adalah masyarakat Dan keselamatannya Lebih luas dan lebih utama dari bahasan Jokowi seorang Karena ia presiden Maka wajar kalau kita bertanya kinerja padanya Ada konsekuensi yang harus ia terima atas perjalanan selama ini Kok bisa-bisanya penilaian kinerjanya dianggap bahan buat menggulingkan? Jangan takut dengan kritik dan kemauan rakyat yang memintanya mundur Jokowi Punya berbagai kekuasaan Yang bisa memilih Mau menuruti Atau mengabaikan Dan bebal Sekuat apapun Rakyat meminta Ia mundur Kalau dia tak mau Dan tetap mengakang Ya Tak akan terjadi Masyarakat masih sangat sopan Dan tak akan mungkin Ada revolusi Sekedar bersuara Mengapa pula ditakutkan? Justru merekalah Yang menyeret hal ini Kemasalah kepentingan politik Yang dibinta masyarakat Jokowi mundur Karena tak mampu atasi corona Bahasa utamanya Corona Menyangkut nyawa ratusan juta rakyat Tapi yang mereka lihat Terancamnya Singgasana Sang Raja Kami bersatu Melawan corona Maka itu Meminta kejantanan presiden Buat mengakui Kekalahannya Karena ratusan juta Rakyat nyawa Di ujung pedang Butuh pengganti Yang cerdas Dan mampu Menyelamatkan rakyat Dari ancaman kematian Sedangkan Kalian adalah pecundang Yang hanya Memikirkan keberlangsungan Jabatan Sang Raja Tak ada sedikitpun Memikirkan Bagaimana rakyat berjuang Dalam badai saat ini Kalianlah Yang membawa hal ini Dalam kepentingan politik Bukan kami Dan masyarakat Yang memintanya mundur Di lain sisi Manajemen kabinet kusut Bubarkan saja Kabinet Jokowi Kerja hingga Koordinasi Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam menghadapi Hantaman virus COVID-19 Dinilai kusut Oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Infus Gede Seriana Yusuf Ketidaksinkronan Menteri-menteri Jokowi Semakin membuat Rakyat bingung Ujar Gede Sebagai contoh Gede Seriana menyebut Wacana perpanjangan PPKM Darurat Yang disampaikan Menko PMK Muhajir Effendi Justru bertolak belakang Dengan pernyataan Menko Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Yang menyatakan Perpanjangan PPKM Darurat Bakal mempersulit Ekonomi masyarakat Saat rakyat Susah ekonomi Karena PPKM Darurat Dan jaga imunitas Agar tidak tertular Atau sembuh Saat isoman Ucapan-ucapan pemerintah Justru bikin rakyat Tambah stres Ketidaksesuaian Ucapan dua orang Menko itu Menurut Gede Seriana Adalah bukti Kekacauan kabinet Bahkan katanya Rencana pemerintah Mengumumkan Perpanjangan PPKM Hari ini Semakin memperjelas Pola koordinasi Kementerian Atau lembaga Yang tidak efektif Yang membuat Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami ini Semakin miris Melihat manajemen Pemerintahan Presiden Joko Widodo Adalah ketika Melihat menteri Yang lempar tanggung jawab Misalnya Ucapan Menkes Budi guna Dicarikin Yang membuka Soal ide Vaksin berbayar Adalah ide Menko Erlangga Ini tanda Bahwa dalam situasi Darurat menteri-menteri Cari selamat sendiri Ucapnya Selain itu Gede Sriyana Juga menyeroti Soal kicauan Menko Mahfud MD Di akun Twitter Pribadinya Yang menceritakan Kegiatannya Menonton Sinetron Ikatan Cinta Di saat PPKM darurat Ini tentu saja Melemahkan semangat Para polisi Dan TNI Yang berjaga Di titik pengawasan PPKM Berpanas-panasan Di jalan menghadapi Rakyat yang protes Imbuhnya Maka dari itu Gede Sriyana Berkesimpulan Kabinet Presiden Jokowi Di periode keduanya sekarang Sudah tidak bisa diharapkan Bekerja baik Di tengah krisis Pandemi COVID-19 Tidak mampu Membuat keputusan yang tepat Tidak mampu Menenangkan rakyat Tidak mampu Memberikan semangat Masyarakat